Sesudah tahun 300 hijrah ke bawah, ke bawah ya, jadi abad 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ini salam, salam, sampai tahun 300 hijrah gitu. 300 ke bawah, sampai kita, di kalangan ulama-ulama ini, ternyata aliran besar itu ada 2, sebenarnya 3, tapi 3 ini sudah nyeleweng. Yang disebut nyeleweng itu, orang yang mengertikan kata-kata Quran menurut apa adanya tanpa usaha, apakah ini bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Ini hasilnya disebut orang yang, namanya Tuhan, katanya Tuhan, kamu membuat ini perahu, Nabi Nuh, di bawah mata saya. Ini diartikan bahwa Tuhan itu punya mata, mata seperti ini, jadi dia mempersamakan Tuhan dengan mahluk. Nah, ini disebut kolongan musyab. Ini yang dikenal dengan nama musyab biha. Kolongan musyab biha ini mempersamakan Tuhan dengan mahluk. Tuhan duduk di atas arah. Siapa duduk? Ya duduk seperti itu. Budi itu apa? Wata, apa, patung buha itu. Ya begitu itu sebab orang-orang lebihnya. Nah, ini musyab biha ini. Ini musyab biha ini. Ini berbahaya ini. Padahal kita sudah diajari, walam yakullahu kubwan ahad. Nah, betul-betul ya. Tidak ada selain tukar yang menyamanku Tuhan. Galap segala-galanya. Jadi, kalau kita itu ditanya bagaimana Tuhan, kita jawab. Ul-Wa-Wa-Wa-Hatuh. Tukar. Apanya itu? Ya tukar segala-galanya lah. Kita bisa dipisah-pisah. Tukar. Al-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa. Tidak ada satupun selain Allah yang menyamanku. Jadi, kita tidak boleh kalau kita usahain. Kalau di dalam benak kita ini ada bayangan. Kita tidak. Jadi, kalau ada bayangan yang mengganggu, menggoda itu. Kadang-kadang ada itu orang. Kadang-kadang ada. Seminta selalu gitu, Tuhan, Bu. Bahwa Allah itu menyelamatkan kesarnya. Kita harus pagi-pagi menjawab. Tidak. Itu semua bayangan-bayangan. Apa itu? Hayalan. Yang menggambarkan Tuhan seperti-seperti-seperti Tidak harus walamiakullah hukumat. Ini menjadi prinsip. Boleh karena itu, Musyabihah ini tidak dimaksudkan golongan Tuhan. Orang yang mengertikan ayat-ayat mengenai Tuhan diartikan dengan membuat bersamaan dengan makhluk. Tidak dimasukkan. Ini sudah dihubungi. Kafir. Orang yang sudah menyimpang dari prinsip. Lalu, di dalam hal ini, Kitab Al-Burhan tadi, Yulumi Qur'an, ini yang banyak dibicarakan itu mengenai hal-hal yang menyambut Tuhan. Tadi kan ada dua. Ada yang menyambut ketuhanan, ada yang tidak. Yang tidak ini contohnya seperti permulaan atau awalan dari sekolah-sekolah itu. Termasuk ini, yang katanya Gajal itu hanya si sirlek, hanya apa, majazi. Bukan orang itu. Katanya. Jadi tidak boleh diartikan menurut hakikat arti kata yang sebenarnya. Tapi harus diartikan lain. Majazi. Majazi. bukan hakiki. Nah, ini sampai di mana ini? Nanti saya menjawab itu sedikitnya. Saya urutkan dulu. Yang penting bahwa di dalam aliran salaf mengenai ketuhanan, dan juga mengenai yang bukan ketuhanan, itu pertama, aliran salaf, itu dikenal dengan yang disebut takwil ijmali. di jemah. Terus, ada lagi yang disebut takwil tafsili tafsili maaf ini saya membawa hadirin sedikit berdikit termasuk ilmu ilmu tafsili tapi ini terpaksa ini saya terangkan gantung sepintas lalu untuk menggambarkan saja bahwa terhadap ayat-ayat yang disebut mutasyabihat ayat-ayat yang tidak jelas, tidak gamblang itu prinsip mengenai Tuhan kita tidak boleh mempersamakan Tuhan dengan makhluk atau menggambarkan Tuhan seperti makhluk jadi ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan punya tangan atau punya kaki, duduk di atas arah dan sebagainya itu tidak boleh diartikan seperti halnya makhluk manusia terhadap ini maka yang disebut takwil ijmali bahwa Tuhan itu mahasuci dari persamaan tadi itu tapi bagaimana enggak roh bagaimana enggak tahu itu terserah Tuhan Tuhan mengatakan punya tangan ya itu tangan juga tapi tidak seperti tangan-tangan ini tangan mahal bagaimana enggak roh roh gitu ini namanya takwil ijmali ijmali tidak menentukan apa itu artinya darah jelas lalu tapi harus dipegangkan harus ada arti lain gitu yang tidak seperti mulinya kata-kata itu seperti tangan dengan punya tangan punya tangan harus diartikan lain bukan tangan-tangan seperti tangannya makhlum ini persis cuma arti lain itu bagaimana tapi disini mujizat bahwa Quran itu melumpuh bahwa Quran itu tidak terlawan tidak bisa dicontoh bikin Tuhan kita memang sengaja Tuhan membuat kata-kata yang manusia otak manusia tidak bisa memecahkan seperti permulaan ayat kita sendiri apa ini apa ini singkatan apa apa itu cuma sinyal aliflam aliflam roh itu kan apa sinyal itu apa kata-kata sinjata apa-apa ini kita merasa lemah merasa tidak bisa menemukan apa itu dan nabi sendiri tidak pernah menjelaskan itu cuma baca tidak pernah tidak pernah menjelaskan dan waktu itu tidak ada yang tanya sahabat itu sibuk berjuang si perang si ini yang praktis-praktis dipegang tidak ada yang nganggur orang ilmu itu kan banyak yang nganggur teori teori berkeori sehingga tidak ditakok-takok no ini tidak sempat sudah waktu itu zaman perjuangan dimana dakwah nabi itu betul-betul menghadapi rintangan terus-menerus sehingga nabi tidak pernah istirahat itu tidak ada orang tanya nabi ya nganggur-nganggur ya ini omong-omong lah mamanya ya itu aliflam minta apa nabi nggak ada nggak ada sahabat banyak itu nggak ada yang nanggur semua itu sibuk dengan tugasnya masing-masing nah jadi ini yang takwil idemani ada lagi tadi yang saya katakan takwil tafsili nah takwil tafsili ini Tuhan itu dikatakan punya tangan ya cuma tangan yang dimaksud itu tidak arti tangan tapi ada arti lain arti lain apa itu nah mereka mengatakan tangan artinya kekuasaan oh ini ini namanya sudah berani menunjukkan arti itu supaya orang itu tidak ragu-ragu atau tidak apa jadi tahta ayunina di bawah mataku arti pengawasanku oh gitu loh ini namanya takwil tafsili ini aliran kolaf jadi aliran salaf itu takwil ijimani cuma prinsipnya tidak sama dengan makhluk itu prinsip itu sudah artinya ini yang salam zaman sahabat zaman apa sahabat 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 ini sumbernya yang mula-mula melakukan tafsir atau takwil ijimali ialah dari bunda wanita di bunda istri nabi yang bernama umu salamah ini pertama pencetusnya umu salamah kalau menghadapi ayat-ayat yang begitu ya selesai nah ini menurut penilaian para ulama tersir disebut haza aslam ini yang paling selamat cocok melok-melok ini paling selamat ya apa oh terserah cuma aku yakin bukan panam-panam ini lartina ini ini aliran umu salamah ya pencetusnya yang kedua dengan arti ijim tafsiri takwil tafsiri ini sumbernya juga dari sahabat-sahabat nabi juga yaitu pencetusnya atau sumber pertamanya dari tiga orang tokoh ahli tafsir di kalangan sahabat yaitu Ali bin Habil Talim maksudnya dari nabi dua Abdullah ibn Abbas atau dikenal dengan ibn Abbas yang ketiga Abdullah ibn Mas'ud ibn Mas'ud jadi aliran salaf mengikut umu salamah yaitu ta'wil ijmali sedang aliran kholaf mengikuti Ali ibn Mas'ud ibn Abbas ini sebagai apa itu contoh jadi pengertian jadi ini ada kata-kata dua tafsir dan ta'wil tafsir itu artinya mengertikan sesuatu kata kalimat menurut hakikatnya artinya menurut yang sebenarnya ini tafsir tapi kalau tidak sebenarnya itu namanya ta'wil ta'wil di ta'wil diartikel seperti yang dimaksud pertanyaan tadi ya ialah ibarat katanya jadi ibarat atau yang atau perlambang gitu lah ya yaitu sisi tidak letter nah kemudian untuk memberikan ta'wil ta'wil apakah semua orang ini kalau semua orang kacau nanti karena itu di dalam ilmu tafsir disiap